Kisah penampakan mengerikan saat video call Rina saat ini berusia 21 tahun adalah seorang SPG di sebuah perusahaan otomotif ternama sedangkan Angga adalah supervisor di perusahaan swasta yang bergerak di bidang distribusi kostum ergot Hubungan mereka sudah terjalin selama 5 tahun sejak dari bangku sekolah SMA Mereka sudah menjalani hubungan jarak jauh sejak setahun lalu saat pacarnya Angga dipindahkan ke luar kota Hampir setiap malam Rina dan Angga video call untuk sekedar mengucapkan selamat malam menanyakan kabar bagaimana aktivitas masing-masing Begitulah menurut mereka karena komunikasi adalah hal utama untuk menjaga keharmonisan hubungan mereka Meskipun sebenarnya Angga seminggu sekali pulang ke kampung halamanya dekat dengan rumah Rina tetapi masih saja mereka masih lancar berkomunikasi lewat video call Setiap malam sudah menjadi rutinitas bagi Rina untuk berdandan sesantik mungkin saat video call dengan Angga sekedar berjanda gurau dan melampiaskan kerinduan padahal kemarin malam mereka sudah video call tapi tetap saja pasangan muda mudi ini masih saling merindu sampai tak jarang mereka pun bisa bertengkar Pada saat video call malam itu tiba-tiba Angga berkata kepada Rina Rina, aku tinggal bentar ya aku kebel tipis jangan dimatiin katanya Rina pun mengunggukan kepala pertanda ia kebetulan Rina saat itu sedang menunggu Angga berasa hus ia pun beranjak untuk mengambil botol minum di kulkas Rina beranjak dari kasur seperti orang kesulupan tergesa-gesa takut keduluan sama pacarnya maklum meskipun sudah peracaran lama hubungan mereka masih tetap romantis karena saking semangatnya Rina dalam mengambil air ia pun tersandung selimut dan akhirnya jatuh badan Rina berguling ke samping tempat tidur yang membuat HP Rina pun menggelinding masuk ke bawah tempat tidur Rina sudah mencoba untuk meraih HP dengan tangannya namun tidak bisa ia berpikir nanti saja setelah mengambil air mungkin ia mengambilnya dengan sapu yang kebetulan saat menuju kulkas sapu itu tergeletak di dekat tempat sampah di dapur saat kembali ia pun meletakkan botol minum yang sudah ia ambil di meja dan jongkok untuk merogoh HP dengan sapu di bawah tempat tidurnya dan akhirnya berhasil dapat dilihat dari layar HP kesayangannya berkasing hilo kiti warna pink itu Angga sudah setia menunggu nanti di layar sudah kembali dari urusannya Rina pun kembali tidur dengan bantal yang disenderkan di tembok kamar untuk melanjutkan perbincangannya dengan pacarnya Angga namun saat melihat Angga ekspresi Angga berubah menjadi sangat gelisah tidak seperti sebelumnya bahkan saat Rina melemparkan candaan yang ia harap pacarnya akan tertawa namun ternyata tidak Rina pun bertanya kepada Angga ada apa Angga? kok lihatannya gelisah kayak gitu? pacarnya itu gelagapan dalam menjawab pertanyaan Rina sehingga kegelisahannya terlihat jelas Rina, apa yang terjadi tadi? kemana aja kamu? Rina pun menceritakan hal yang ia alami dari mulai mau mengambil air tersandung selimut sampai akhirnya HPnya jatuh dan diambil pakai sapu Rina bercerita bersemangat sehingga berapi-api berharap Angga akan tertawa terbahak-bahak mendengarnya namun ternyata tidak Angga hanya terdiam dan menatap tajam ke arah Rina lalu Angga berkata lirih Rina, sekarang kamu keluar kamar Rina yang bingung kemudian bertanya kepada Angga kenapa Angga? pokoknya kamu keluar sekarang nanti aku kasih tahu di luar meskipun Rina bingung tapi Rina menurut saja perasaan Rina mulai tidak enak karena kalau bercanda Angga tidak pernah keterlaluan sehingga apa yang Angga ucapkan barusan sudah pasti serius ia pun berjalan menuju ke ruang tamu keadaan di rumah sepi Rina hanya sendirian karena kedua orang tuanya sedang berada di luar kota ada undangan pernikahan dari rekan kerja ayahnya sehingga tidak bisa pulang dan menginap di hotel terdekat Rina pun kembali tiduran di sofa merebahkan diri di sana dan mulai bertanya kepada pacarnya apa yang barusan terjadi sampai ia begitu serius? ada apa sih Angga? sampai begitu ngomongnya serius banget? ada apa sebenarnya? raut wajah Angga semakin bertambah kalut dan ketakutan ia malah meminta Rina untuk pergi keluar rumah dan meminta pertolongan dari tetangganya Rina aku lihat ada sosok yang meringung di bawah tempat tidur dan remang-remang cahaya lampu di kamar dia melihatku tajam wajahnya mengerikan ada luka goresan di bawah pelipisnya sampai akhirnya kamu ambil HP kamu yang jatuh di kolong tempat tidur itu Rina yang mendengar cerita itu berdesir menahan takut jantungnya berdetak sangat kencang mulutnya seakan terkunci tidak bisa bicara apa-apa untuk menjawab perkataan Angga Rina yang ketakutan pun akhirnya berlari keluar rumah sambil berteriak histeris tolong tolong